Setimur tengah geger, tepat hari ini pelatih timnas Arab Saudi. Bikin geger usai bilang begini jelang lawan timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini sama sekali tidak anggap remeh timnas Indonesia. Mancini pun mengakui perkembangan positif skuad Garuda dalam 10 tahun terakhir. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 5 September, hingga Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi, bisa dibilang jauh lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Namun mereka tetap menaruh rasa hormatnya kepada skuad Garuda. Mancini menilai laga dini hari nanti akan berjalan sulit. Pertandingan besok akan sulit. Kami mengenal tim Indonesia dengan baik. Dan pertandingan pertama selalu sulit. Kami ingin memulai kualifikasi ini dengan baik. Kata Mancini, melansir dari Arabi Sport 360, Kamis, 5 September 2024. Ex-pelatih Manchester City itu bahkan mengklaim sudah mengenal baik timnas Indonesia. Mancini mengungkap kalau skuad Garuda terus berkembang. Kami mengenal lawan kami dengan baik dan kami tahu perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir. Ujar dia. Tapi Mancini menegaskan Arab Saudi percaya diri melawan timnas Indonesia. Dia mengingatkan kepada anak asuhnya untuk memberikan penampilan terbaiknya. Karena ingin mengawali fase grup dengan hasil maksimal. Namun, kami harus percaya diri pada diri kami sendiri dan pada perkembangan kami. Untuk menang, kami harus memberikan segalanya dan kami membutuhkan dukungan dari para penggemar kami di Jeddah. Papar Mancini Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno pada Selasa. 6 September 2024 Sementara Green Falcon selanjutnya akan melawan Cina di Stadion Dalian Shouyuan pada Selasa. 10 September mendatang. Pencinta sepak bola tanah air pasti telah menanti-nantikan aksi dari Tom Hai dan kolega di laga perdananya. Saksikan Arab Saudi vs Indonesia Kamis 5. September 23.00 Waktu Indonesia Barat Live hanya di RCTI. Untuk daerah Surabaya dan Bandung, RCTI bisa scan ulang. Di kanal 41 UHOF untuk bisa menyaksikan semua pertandingan Indonesia menuju Piala Dunia. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, mengukapkan pendapatnya seusai memimpin langsung latihan penyerang skuad Garuda, seperti Hoki Caraka dan Dimas Derajat. Nama Yeom Ki-hun belakangan ini memang jadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Hal ini karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa Yeom Ki-hun dengan harapan besar. Asisten pelatih khusus striker tersebut didatangkan jelang putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan harapan bisa mempertajam lini depan tim Merah Putih. Hal ini karena Shin Tae-yong merasa lini depan skuad Garuda masih menjadi masalah utama. Permasalahan tumpulnya lini depan tim Merah Putih ini sudah menjadi peluhan, sehingga Yeom Ki-hun diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyerang skuad Garuda. Mantan pemain timnas Korea Selatan dengan 57 Cups dan mengoleksi 5 gol tersebut, telah merasakan memimpin langsung latihan timnas Indonesia. Mantan pelatih Suwon FC tersebut baru dua kali memimpin langsung latihan timnas Indonesia pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024. Dia menjadi asisten Shin Tae-yong dalam latihan yang digelar di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Setelah memimpin langsung latihan para striker timnas Indonesia yakni Hoki Karaka, Pramadan Sananta dan Dimas Derajat, Yeom Ki-hun buka suara. Dia mengungkapkan pandangannya terkait striker timnas Indonesia. Dalam dua hari latihan ini dia baru mengembleng tiga pemain, karena dua penyerang lainnya bermain di luar negeri dan baru akan bertemu di Arab Saudi. Dua pemain yang dimaksud yakni Ragnar Oratangwen dan Rafael Struik. Mantan top scorer di turnamen Korean FA Cup 2019 tersebut mengaku bahwa sebenarnya dia sedikit terkejut. Pasalnya, kualitas striker timnas Indonesia tak sepayah itu. Menurutnya, striker timnas Indonesia memiliki kekuatan yang bagus. Hanya, masih ada kekurangan dan hal ini yang harus bisa diperbaiki. Jujur, saya pikir tadinya para striker timnas Indonesia kekurangan power, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Ternyata kekuatan dan fisik sudah ada tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya, ucap Yeom. Menurutnya, faktor yang membuat penyerang timnas Indonesia sering kehilangan bola adalah masalah keseimbangan pemain. Setelah menjalani dua latihan, dia sudah menemukan faktor yang membuat tim merah putih sulit tampil tajam di lini depan. Yeom Ki-hun menilai bahwa keseimbangan yang jelek itulah yang membuat para pemain sering kehilangan bola. Untuk itu, dia menekankan bahwa untuk kedepannya masalah ini harus diperbaiki. Apalagi perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia akan segera dimulai. Tim merah putih akan memulai kompetisi dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium. Jeddah, Jumat, 6 September 2024. Dalam persiapan untuk menghadapi Arab Saudi ini, Yeom Ki-hun mengakui bahwa perbaikan yang dilakukan dalam dua hari ini berhasil. Keseimbangan yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yeom Ki-hun. Setelah menerima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang, jelasnya. Tetapi dalam latihan dua hari ini, sudah ada perubahan, tuturnya. Terima kasih.